Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau masak sayur kacang untuk bahan yang sudah saya siapkan, disini saya menggunakan satu ikat sayur kacang nah ini sayur kacang sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan ini tinggal memotongnya saja disini belum saya buangkan pangkalnya dan ujungnya ya dan disini akan saya buangkan semua pangkalnya ya teman-teman nah seperti ini dan kemudian buangkan juga ujungnya lalu petik sayur kacangnya teman-teman disini saya sukanya di petik-petik saja ya kalau teman-teman mau motongnya cepat-cepat silahkan menggunakan pisau di kers gitu aja sudah cepat ya tapi disini saya suka di petik-petik ya teman-teman dan petiknya disesuaikan saja disini saya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek nah seperti ini petik sampai habis lalu siapkan bumbunya ya teman-teman disini saya tambahkan dikasih yung bawang putih ini siungnya agak besar ya jangan lupa dicuci bersih dan disini saya potong nah seperti ini dan maaf ya teman-teman disini disebelah rumah ada orang kerja jadi agak sedikit bising ya atau rame nah kemudian di perek saja lalu saya siapkan dengan 6 putih bawang merah nah jangan lupa dicuci bersih dan disini saya potong-potong juga dulu ya lalu saya geprek kemudian saya cincang ya teman-teman saya cincang ini asal-asalan saja ya atau teman-teman untuk bumbunya boleh dihaluskan tentunya itu akan lebih terasa sedap ya lalu tambahkan 1 biji cabai rawit nah bagi teman-teman yang suka lebih pedas ya silahkan menggunakan cabai rawit yang lebih dan ini saya potong asal-asalan saja lalu siapkan dengan ini ya teman-teman 1 biji cabai mirah besar nah bagi teman-teman yang itu ya yang suka juga boleh ditambahkan lebih ya ini di sini saya potongnya sedang-sedang saja lalu tambahkan ini ya teman-teman 2 iris lengkuas nah ini saya potong tipis saja kemudian di sini saya tambahkan dengan 2 lembar ini ya daun selam jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan di sini saya ini ya saya subik-subik saja nah seperti ini biar terasa baunya biar lebih wangi dan ini teman-teman di sini saya siapkan dengan udang rebon ya ini saya tambahkan kurang lebih 1 genggam tangan jangan lupa dicuci bersih dulu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu goreng udang rebon ya nah ini jangan lupa dicuci bersih udang rebon baunya sudah harum ya teman-teman kemudian masukkan bawang putih, bawang merah ditemis sebentar kemudian masukkan cabai daun salam dan lengkuas kalau teman-teman merasa minyaknya kurang silahkan ditambahkan ya lalu masukkan sayur kacang setelah ditumis-tumis ya teman-teman ini baunya bijak ya kemudian tambahkan kaldu ayam kalau teman-teman tidak ada kaldu ayam silahkan menambahkan air ya bumbui dengan setengah sendok teh garam kalau teman-teman mau asin silahkan ditambahkan setengah sendok teh gula saya tambahkan sedikit merija bubuk ya teman-teman sejimbit saja jangan terlalu banyak ya ini pedas dan kemudian saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram kemudian diaduk rata nah ini teman-teman saya mau sayurnya agak nyemek-nyemek ya disini sudah mulai bukan mulai ya teman-teman sudah musim dingin jadi kalau makan agak pedas itu terasa enak banget ya sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang silahkan ditambahkan ya mungkin kurang gula atau kurang jarang ya teman-teman dan disini saya masaknya saya kurang menyukai rasa asin jadi untuk jarang saya kurang saja nah ini teman-teman saya masaknya tidak gitu ya kurang lebih setengah matang nanti kalau saya matang biar ada variasinya kerip-kerip ya nah begini saja teman-teman sekiranya bumbu sudah pas rasa sudah oke ya kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep tumis sayur kacang panjang ya ditambah dengan dibumbu dengan udang rebun cabi rawit cabi merah besar dan bawang putih bawang merah ada tambahannya lengkuas dan daun salam ya teman-teman resep yang simple banget ya ini ala-ala kampung ya ala-ala saya aja karena di Hongkong sudah musim dingin ya teman-teman makan ada sedikit rasa pedas ya tapi ini bagi saya pedas banget karena saya kurang menyukai pedas ya teman-teman resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman untuk bahan mudah didapat harga juga tercambau ya murah meriah yang pasti ini makanan sehat yang jelas ini boleh itu ya teman-teman menambah selera untuk makan ya apalagi bagi teman-teman yang suka lebih pedas ditambahkan cabi rawit yang agak lebih itu akan lebih mantap banget nah ini sudah tak sabar saya mau makan ya teman-teman baunya harum banget semerbak mewangi ya kalau menurut saya dan yang jelas ini enak banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih